Langsung aja, untuk membersihkan akwarium pabrikan yang kotor seperti di video ini, perlu langkah-langkah yang sesuai agar hasilnya terlihat maksimal. Dari yang kotor seperti ini, jadi bersih seperti ini, before, after, kusam, glowing. Oke, langkah pertama kita keluarkan aja dulu bahanan yang ada di dalam, tetap lakukan dengan hati-hati. Oke, begitu juga bagian pasir harus pelan-pelan, agar tidak membuat goresan pada kaca. Sampai akwarium kita kosongkan seperti ini. Terlihat ya teman-teman kotor ya, dan ini kalau misalnya kita rabak, bagian kaca itu terasa kasar, karena adanya kerak yang menempel. Langkah selanjutnya, saya isi air dulu sedikit, kemudian bagian dasar diusap-usap dulu biar bersih. Kemudian basahi juga pada bagian kaca, dinding kaca dengan air. Sambil disiram, sehingga debu di kaca itu bisa bersih dulu. Kemudian disini saya siapkan busa hitam atau biopom, untuk mengusap bagian kaca nantinya. Dan juga saya siapkan air sabun. Nah, lalu semprotkan aja ya teman-teman pada bagian dinding kaca. Begitu juga pada busa hitam, semprotkan juga dengan air sabun. Baru kita gosok aja kaca dengan busa hitam, dengan perlahan-lahan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada kaca. Nah, sekarang saat pengusapan ini, jangan sampai ada batu atau pasir yang nyangkut di busa. Harus hati-hati, ini bisa membuat goresan atau baret pada kaca. Jadi teman-teman, sambil pelan-pelan, sambil kita rasakan jika ada batu atau pasir yang nyangkut. Nah, selanjutnya saya siapkan amplas halus bernomor 1200. Untuk saya usapkan juga nantinya secara perlahan ke bagian kaca. Dengan menggunakan amplas ini, maka kerak yang membandel, yang susah dihilangkan dengan busa, dengan mudah sekali dihilangkan dengan amplas. Usap dengan perlahan tentunya, penuh kehatian-hatian, santai, pakai perasaan. Terus teman-teman, saya usapkan aja terutama pada bagian atas. Batas air, ini biasa meninggalkan kerak yang susah dihilangkan. Terlihat yang putih-putih itu. Nah, lanjut saya siapkan selang untuk menguras air sekalian menyedep bagian pasir yang tertinggal pada bagian dasar. Saya miringkan akwariumnya, biar air habis tersedot selang. Kemudian, saya keringkan dengan kain kanebo, teman-teman. Dan terakhir, kita gosok dengan kertas pada bagian kaca untuk menghilangkan apa? Yaitu menghilangkan kotoran yang masih tersisa atau minyak pada kaca. Dan, wow! Bersih banget ya hasilnya. Seperti akwarium baru. Apalagi kalau kita pasangkan lampu. Wah, semakin glowing lagi seperti baru. Kalau sudah bersih seperti ini, baru bisa kita lanjut untuk di-setup sesuai dengan keinginan kita. Semoga bermanfaat. Share aja sampai ke ujung dunia. Like, comment, subscribe. Tetap semangat, terus berkarya.